Salat 5 Waktu Gerakan-gerakan sholat itu Bagus untuk kesehatan Nah, kira-kira apa aja sih Alasan-alasan orang-orang meninggalkan sholat Langsung aja simak videonya Wah, wah, wah Yang gini nih Fik Lu gak denger ajan loh Sholat dulu lah Baru main game lagi Masih seru nih nanggung Kalau ajan itu langsung sholat Gak ada kata lain Dah, mati-mati Ya, apaan sih lu Wah, kalau dikasih tau malasuh iya sih Lu lagi main ngerebut seti gue aja Ya, pokoknya Kalau udah waktunya sholat Segala urusan duniawi harus kita tinggalkan Dah, sini Wah, udah lama Sini lu sih buat yang main Teman-teman semua Coba pikir Sholat itu berapa lama sih Paling cuma 5-10 menit Bandingin sama main game Yang bisa berjam-jam lamanya Kalau kita sholat malas Kebayang gak Di akhirat nanti Allah pun malas Memasukkan kita ke surganya Ih Ngaudzubillahiminzali Jangan sampai seperti itu ya teman-teman Masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini pak Saya mau kasih laporan bulan Januari Bagus Taruhnya sih Oke Oh iya pak Bapak hari ini gak siap-siap Kan ini hari Jumat pak Sholat Jumat Oh iya ya Tapi saya lagi sibuk nih Laporan semester ini belum selesai Tapi pak Tapi pak Tapi pak Gak ada tapi-tapian Udah Mendingan kamu keluar dari ruangan ini Tapi kan Sholat Jumat itu wajib pak Aduh Udah gini aja deh Nih perhatiin telunjuk saya nih ya Saya hitung sampai 3 Kamu akan tertidur Satu Dua Tiga Tiga Loh Gak mempan bos Saya gak dihidup Dung Tahu Saya gak mau Hiknotis kamu Gak boleh Hiknotis-hiknotisan Nah Video beneran kan lo Gak tau apa gue lagi sibuk Dah Nah teman-teman Jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita Hanya demi pekerjaan Nanti kita sendiri yang rugi dan kira Masalahnya teman-teman Uang yang kita cari dari hasil bekerja Gak bakal dibawa mati teman-teman Gak bakal Ambil yang lapan Gak salah liat gue Satu solat subuh gue Nah teman-teman Makanya jangan suka begadang sampai larut malam ya Nanti subuhnya jadi susah bangun deh Oke 4.900.000 5.000.000 Gila Gila Kalau gini mah Ngapain juga gue sholat Sholat nah sholat Rezeki gue bagus-bagus aja tuh Ngapain gue kayak gitu Buang-buang waktu Tuh Radu Wah mana tuh bocah Ada apa mas ikuan Ambil handphone gue Ephone 8 tuh Di mobil Di password depan Kuncinya ada di meja gue Coba ambilin Baik mas Coba ambilin ya Gue belum update foto-foto yang di Paris nih Nah teman-teman Banyak orang yang gak bersyukur Sama keadaan di sekitar kita Allah subhanahu wa ta'ala Udah memberi kita Rizki Kelapangan Contohnya di surat Nikmat Tuhan mana yang kau dustarkan Jadi betapa Sombongnya orang yang gak sholat Padahal udah diberi rizki segala macem Eh Wan Kayaknya udah mau asar nih Sholat yuk Ya ampun Mat Ntar tarananya kenapa Masih cape nih Yakin lo menunda-nunda sholat Ntar kabablasan lagi Ya elah Mat Udahlah Kita tiduran dulu Gak bakal kabablasan kok Iya juga sih Udah Astagfirullahaladzim Mat Mat bangun Mat Mat bangun Mat Udah Maghrib Mat Waduh Kok bisa tiba-tiba Maghrib sih Ya iyalah Nih di skrip lampu islam disuruhnya begitu Kita tiduran sampe Maghrib Oh iya Kalau gitu Kita kelewatan sholat asar dong Makanya Nyesel gue anunda-nunda sholat Sudah ketinggalan sholat jemaah di masjid Kebablasan pula Astagfirullahaladzim Nyesel gue Nah teman-teman Itu tadi Berbagai macam alasan Mengapa orang meninggalkan sholat Dan bagi kalian yang ingin Menonton Sketsa lampu islam sebelumnya Klik video di bawah kanan ini Dan apakah Sholat kalian masih bolong-bolong Kalau iya komentar aja di bawah ya Sekian Seket salam pu islam kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!